Pertama, Ryuji Utomo tak bisa langsung ke Persija begitu Liga Malaysia Usai. Ryuji Utomo tampaknya tak akan bisa langsung kembali ke Persija Jakarta begitu Liga Super Malaysia Usai. Sebab, Ryuji pasti diharuskan membela Penang FC pada Piala Malaysia. Ryuji saat ini memperkuat Penang FC dengan status pinjaman dari Persija Jakarta selama semusim. Banyak yang berharap Ryuji bisa kembali ke Persija saat putaran ke-2 Liga 1 2021. Sebab, Liga Super Malaysia memang dijadwalkan akan berakhir pada Agustus atau September mendatang. Kalau di Malaysia, Liga Super selesai, tapi ada lagi Piala Malaysia. Turnamen itu diputar setelah Liga selesai, bilang manajer Persija, Bambang Pamungkas saat mendampingi Muhammad Prapanca. Ryuji menurut BP jelas tak akan pergi kemana-mana usai masa pinjamannya di Penang FC selesai. Karena memang Ryuji merupakan salah satu aset buat Persija. Desember mungkin baru selesai. Ryuji tentu akan kembali, karena dia pemain Persija kata BP. Pendukung Persija harus lebih bersabar lagi. Sebab, Ryuji Utomo mungkin tak bisa langsung kembali ke Persija saat Liga Super Malaysia belum selesai. Ryuji memang jadi salah satu yang sangat diandalkan pelatih Penang, Thomas Truca. Total, Ryuji telah main dalam 8 laga dan membantu Penang meraih 3 kemenangan, 4 imbang, dan cuma sekali kalah. Lanjut, 4 pemain asing tinggalkan Persija. Usai merasakan manisnya juara Piala Menpora dan kemenangan itu, Persija mulai ditinggalkan pemainnya satu per satu. Empat pemain asing Macan Kemayoran, Yan Mota, Marco Mota, Marco Simic, dan Rohit Can memutuskan untuk meninggalkan Persija. Menurut Presiden Klok, Muhammad Prapanca, keempat pemain asing itu pergi karena ingin mengunjungi keluarga di negara masing-masing. Mereka berempat meminta izin untuk pulang ke negara masing-masing hingga waktu yang belum ditentukan. Prapanca menambahkan, izin pulang tidak hanya diberikan kepada pemain asing saja, melainkan juga untuk para pemain lokal. Mereka kangen ketemu keluarga dan tentunya kami izinkan pulang sampai nanti pemberitahuan lebih lanjut, Prapanca kepada bola sport. Menurut Prapanca, perginya para pemain dari tim sama sekali tidak bermasalah. Menjaga kebugaran tubuh selama masa libur. Terlebih wacana tentang Liga 1 2021 sudah mulai disuarakan oleh Kemenpora, PSSI, dan PT Liga Indonesia baru LIB. Yang penting jaga protokol kesehatan dan jaga kebugaran dan persiapan Liga 1 juga harus maksimal, bilang Prapanca. Terima kasih telah menonton!